Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023 Saudara, ada isu menarik di media sosial kali ini Yakni, statement atau pernyataan dari Jokowi Jokowi cawe-cawe Pernyataan Jokowi ini mengandung berbagai macam reaksi dari berbagai macam tokoh yang ada di tanah air Kita ketahui bersama bahwa seorang Presiden Jokowi Dodo adalah seorang bapak bangsa yang begitu besar pengorbanannya dalam membangun dan mesejahterakan rakyat Indonesia Namun, pernyataan Jokowi ini menuai banyak kritikan dan juga banyak kecaman Berbagai macam tanggapan dari berbagai macam kalangan Baik itu politisi maupun rakyat jelata yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini Dan untuk lebih jelasnya, mari saya mengajak para pemirsa sekalian untuk bersama-sama Kita mendengar, kita menyimak statement-statement yang saya sajikan lewat cuplikan-cuplikan video berikut ini Mari kita nyimak bersama-sama Karena itu, saya cawe-cawe Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional Kira-kira begitu kutipan pernyataan Presiden Jokowi yang sedang ramai diperbincangkan saat ini Saya pikir tidak ada yang salah dengan pernyataan Presiden tersebut Karena biar bagaimanapun, beliau tetap seorang politisi Bahkan, jabatannya saat ini merupakan jabatan politik Yang dia peroleh lewat jalur politik Masa kita lupa dengan itu Siapapun, dengan dalil apapun Beliau tidak bisa dipaksa untuk tidak cawe-cawe dalam urusan politik 2024 Selagi dia tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku Menurut saya, itu sah-sah saja Perkara etis dan tidak etis Yaitu urusan dia sendiri Kalau benar cawe-cawenya beliau itu tidak etis Maka rakyatlah yang akan menilai Mungkin konsekuensinya ya beliau akan kehilangan kepercayaan dari rakyat yang menganggap cawe-cawe beliau tidak etis Nah, yang perlu kita awasi adalah Jangan sampai cawe-cawe beliau itu melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku Misalnya, beliau terbukti menggunakan keunangan, instrumen negara, atau fasilitas beliau sebagai Presiden Nah, itu baru kita protes Kalau beliau cawe-cawe sebagai politisi Ya, hadapi saja selayaknya menghadapi lawan politik Tidak perlu kebakaran jenggot Tidak perlu cengeng Tidak perlu playing victim Jadikan demokrasi ini sebagai ruang pertarungan strategi dan taktik Asal jangan sampai menabrak aturan mainnya Itu pendapat saya Kalau ada pendapat lain, monggo komentar di sini Thank you Saya tuh pengen bicara ya tentang cawe-cawe yang lagi rame di mana-mana Kayaknya di media mainstream, TV, berita online, sosmed itu rame sekali bicara tentang cawe-cawe Kalau saya sih ngeliat begini ya Presiden cawe-cawe itu malah harus Presiden yang harus campur tangan dalam proses politik Namanya juga Presiden yang pejabat politik Presiden punya kepentingan lah Untuk memastikan ya semua pembangunan, semua kebijakan Yang selama 10 tahun ini sudah dilakukan, sudah dikerjakan Itu dilanjutkan oleh pemimpin nasional berikutnya Apakah nanti itu berhasil atau tidak Ya itu tergantung kepada publik Tapi saya pun kalau jadi Presiden Saya pengen pastiri Pengganti saya itu akan menunjukkan apa yang saya sudah menunjukkan Jadi rasanya Ini satu diksi yang tidak harus sampai Indonesia hebohi Dan terjadi di mana-mana gitu Obama endorse yang namanya Biden atau Clinton Juga sebaliknya Jadi saya pikir Presiden boleh nggak sih cawe-cawe Kalau saya malah jawabnya harus Justru salah kalau nggak cawe-cawe Malahan cawe-cawe itu harus jelas Seperti apa cawe-cawenya Jadi jangan hanya simbolik atau hanya gestur Agar nggak salah baca Dan tambah lagi nih ya Pak Jokowi ini kan Tingkat kepuasannya tinggi sekali Tapi 83 persen dari publik Jadi memastikan agar publik tetap puas pada pemerintahan Itu merupakan sebuah kemiscayaan Presiden mesti memastikan Kalau nanti siapapun pemimpinnya Akan lanjutkan kembangan yang sudah dikerjakan Ini wajar dan harus komunikasi Ini fakta bro Gue kasih tau ya Baru kali ini Ada balon pres Bakal calon presiden Belum capres Belum Yang ngambek Gara-gara Ada Presiden yang cawe-cawe Dia ngambek Dia protes Padahal Zaman dulu nih Dari zaman dulu nih Sejarahnya nih Dari zaman Megawati Pernah nyapres dua kali SBY Nyapres dua kali Jokowi Nyapres yang kedua kalinya Itu bukan cuma cawe-cawe Itu kampanye Itu presiden Kampanye buat Dirinya yang kedua kalinya Gak ada tuh balon yang lain Protes Baru kali ini aja nih Takut banget Takut Takut kalah Katanya dibukulin rakyat Baru dikontur Gitu aja Udah Kayak cacing kepanasan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RASB Oh ini Sosok Deni Indrayana Yang mengancam Mau menggulingkan Presiden Jokowi Deni Indrayana Resmi jadi tersangkat Korupsi Payment Gateway 2015 Koruptor rupanya Gak usah ngancam-ngancam Mau menggulingkan Presiden Jokowi Saya Bagian daripada Masyarakat Yang puas Akan Kepemimpinan Presiden Jokowi Saya Bagian dari 82% Masyarakat yang puas Gak usah ngancam-ngancam Deni Indrayana Jadi pengen tau Dari partai mana Deni Indrayana ini ya Ayo kita cek Oh Ini rupanya Dari Demokrat Salam perubahan Selamat malam Saudaraku Salam siap selalu ya Jangan lupa Hati harus gembira Karena hati yang gembira Adalah Obat yang paling Mujarap Pada malam hari ini Saya ingin membahas Tentang pernyataan Dedi Indrayana Mantan menteri Menkunham Pada masa era SBY Bahwa dia Mengancam Bahwa Jokowi Bisa dimakjulkannya Luar biasa Otak kau di Indrayana ya Ya Saya usia saya 45 tahun Baru kali ini Saya merasakan Memiliki presiden Dimana Daerah-daerah Indonesia Tertinggal Seperti NTT Papua Sumatera Utara Tempat saya Banyak pembangunan jalan Masa presiden kau Dulu SBY Gak usah kau bohong Kau yang tahu Dan Tuhan Apa yang lakukan SBY 10 tahun bro Bercerita tentang Partai Demokrat Kau kan juga Ahli hukum Dan kau punya otak Karena kau punya hati nurani Sebenarnya Inti dari semua hukum itu Adalah keadilan Yang berdasarkan Ketuhanan yang maesah Ya Menurut kau Adil gak SBY Bukan pendiri Partai Demokrat Ya Tapi pada saat ini Ya Struktur kemimpinan Tertinggi Semua ada pada Keluarga SBY Jadi Seolah-olah Kerja para pendiri Yang dulu Tidak ada Arti apa-apanya Semuanya dimakan Sama keluarga SBY Baik ketumnya Apa yang semua Kau yang tahu Dan pada saat itu Kau mengkun HAM Ya Hanya orang bodoh Yang gak tahu Mungkin kau juga Mengajarin SBY Untuk mengganti ADRT-nya Dan segala macam Karena kau dapat Jatah mengkun HAM Sekarang kau bilang Pula Jokowi Cawi-cawi Otak kau dimana Kau paham gak Ya Biarkan itu berproses Dan seperti kau tahu Ya Dini Indrayana ya Hak para pendiri Partai Demokrat Ya Untuk menggugat Partai Demokrat Karena memang Posisinya pada saat ini Partai Demokrat itu Udah milik Seperti pusat keluarga Jangan kau gak tahu Anas Uba Ninggrum Ketum terpilih Itulah terakhir Demokrasi Di Partai Demokrat Tapi sayang Dia di penjara Ya hanya Tuhan yang tahu Kenapa dia di penjara Ya sekarang dia di penjara Karena korupsi Dan dia sudah keluar Jadi kau jangan Apa-apa Kau salahkan Jokowi Negara ini Negara hukum Kau orang hukum Mulut kau itu Selalu mengarahkan Kepolitik Kalau gitu Kau jangan jadi orang hukum Udah Kau bicara hukum Tapi kau kait-kait Kau urusan ke politik Otak kau dimana Dedy Indriana Saya pengacara Juga orang hukum Jadi kalau Sama-sama Pengacara orang hukum Biarkan hukum berproses Sesuai dengan jalurnya Ini Presiden Jokowi Ngapain lagi ya teman-teman ya Kemarin baru heboh Soal Diizinkannya Dibuka kembali Ekspor pasir laut Nah setelahnya Presiden heboh lagi Dan mengatakan Cawai-cawai Dalam urusan Pilpres Padahal sebelumnya Presiden mengatakan Bahwa beliau Tidak cawai-cawai Tetapi Ini selalu bertolak belakang Apa yang disampaikannya dahulu Dengan apa yang disampaikannya kemudian Itu selalu kontraproduktif Begini Pak Presiden ya Dengan seluruh penggemar yang Anda miliki Kalau kebijakan yang Anda buat Itu baik bagi negara Siapapun Presidennya nanti Pasti akan dilanjutkan Tapi kalau kebijakan Anda itu jelek Dan tidak berbiak pada masyarakat Siapapun Presidennya Tidak akan mau melanjutkan Jadi Bapak tak usah khawatir Tidak perlu cawai-cawai Dan tak perlu mengintervensi Terlalu jauh dalam proses Pemilih 2004 nanti Biarkan masyarakat Memilih dengan otoritasnya Dan biarkan masyarakat Menentukan Siapa Presiden pilihannya Yang terbaik Bagi bangsa ini Gimana Bapak? Disitulah kemudian Pak Jokowi Mulai Menjelaskan secara betil Ya Apa yang ada di gunaknya Kalau saya sih melihatnya Kayaknya Sedikit kegalauan ya Dalam hal Dia betul-betul Sangat concern Bahwa Apa yang telah Dilakukannya Selama 10 tahun Karena ada banyak hal itu Elektrik Pihai Sekalanya EV-nya ya Kemudian Sekala macam itu Energi terbarukan Sebagainya ya Jangan sampai IKN gitu Jangan sampai tidak dilakukan Karena dunia Telah berada pada Posisi memahami Tindakan Indonesia Katakanlah misalnya Dalam hal hilirisasi Kalau kemudian itu Pemimpin berikutnya Presiden berikutnya Membongkar lagi Membongkar Atau barangkali Tidak meneruskannya Maka Dalam memorinya Pak Jokowi Yang saya tangkap itu Bahwa Wah kita Kembali ke tinur lagi Send back lagi Send back lagi Dan itu Sayang sekali Bagi masa depan bangsa ini Saya lihat bahwa Dia Ingin mengirim sinyal Bahwa Dalam bahasa politiknya Kira-kira begini Tolong Siapapun nantinya Yang akan menjadi Pemimpin gitu ya Teruskanlah ini Teruskanlah ini Ya saya ingat Kalau boleh saya potong Beliau Mengumpamakan Nanti silahkan Yang ganti saya Mau Pakai joget Apa aja Iya kan Pakai guplo Mau dangdut Mau jazz Seasal jangan Pucu-pucu Itu dia Itu kan Pucu-pucu kan Maju selangkah Mundur dua langkah Jadi menurut saya Itu kira-kira Itu konteksnya Sebenarnya Ini mungkin sekaligus Bisa Memberikan penjelasan Kepada teman-teman Karena kita kan ada Di situ ya Konteks Cewek-cewek ini Menurut saya Mungkin itu juga ya Jadi Pak Jokowi Ingin Membuka mata kita Berangkali bahwa Seharusnya kita sudah Sampai pada tahapnya Dan harus kita Dan harus kita Akui bro Kita G20 Kemudian Berhasil beliau Memaksakan Hilirisasi Bikin smelter Dan sebagainya Dan sebagainya Betul Jadi Kalau saya lihat sih Itu barangkali Tapi Saya harus katakan juga Di sini Tak bisa dipungkiri Tak bisa ditutupi Bahwa memang Tambahnya Pada bagian ini Pak Jokowi Agak galau ya Oh iya ya Manusiawi banget Saya ngeliat kemarin Pak Jokowi Sebagai seorang Apa ya Seorang manusia Seutuhnya Ini dengari Bosku ngomong nih ya Ini bakil dari Kaltim nih Mantap Jokowi Demi bangsa Dan negara Kedepan Saya akan Cawe-cawe Aku rapopo Saya kira Beliau adalah Seorang Negarawan Yang memikirkan Bangsa ini Jauh ke depan Kalau orang Mungkin Di ujung Masa jabatan Lebih banyak jam Karena merasa Sudah tidak punya Kepentingan Tapi justru Beliau Merasa Punya kepentingan Jauh ke depan Bangsa ini Dalam rangka Melanjutkan Apa yang Sudah D Berjuangkan Atau dalam kata Kerennya Untuk kesinambungan Targetnya 13 tahun ke depan Indonesia Bisa Menjadi Negara maju Jadi saya sih Yes ya Tapi Yang paling penting Saya kira Jokowi juga tahu Bahwa Yang paling penting Tidak melanggar hukum Tidak ada konflik Kepentingan Dan tentu Tidak menggunakan Fasilitas negara Dalam rangka Suksesi Presiden ke depan Kalau beliau Menggunakan hak beliau Sebagai warga negara Mendorong Pengikutnya Mendorong Tim suksesnya Mendorong Keluarganya Untuk Cawai-cawai Saya kira Hal yang biasa Wajar Dan saya mendukung Untuk itu Maju terus Padeh Tantang undur Untuk negara Indonesia Presiden Jokowi Dodo Mengaku Tetap Cawai-cawai Demi bangsa Dan negara Dia menyampaikan Demi bangsa Dan negara Saya akan Cawai-cawai Tentu saja Dalam arti positif Lalu beliau Menegaskan Cawai-cawai yang dimaksud Tentu masih dalam Koridor aturan Nah Yang paling penting Saya Tidak akan melanggar aturan Tidak akan melanggar Undang-undang Dan Ini menjawab nih Kecurikan Buccoi Dan tidak akan Mengotori Demokrasi Nah Jadi itu kalimat Yang Saya baca Dari berbagai-bagai media Pernyataan Presiden Jokowi Dalam pertemuan Dengan Para pemimpin Redaksi Dan juga pada Content Creator Di istana Pak Karni Yang mungkin Pak Datuk Karni Juga hadir Sebagai Pemret TV1 Jadi Itu yang perlu Tadi sebenarnya Hal ini sudah dijelaskan Secara terang-benerang Dengan oleh Pak Jarod Sebenarnya Saya sepakat dengan Penyataan Pak Jarod Memang hanya Kurang itu Pak Jarod Bahwa Presiden Secara tegas Disitu menyebutkan Bahwa Beliau Dalam Cawai-cawainya Dalam Hal yang positif Dan memastikan Tidak akan melanggar Aturan Undang-undang Dan juga tidak akan Mengotori demokrasi Nah ini penting Supaya Tidak ada Ketakutan Dalam menghadapi Kontestasi Pilpres 2024 ini Kita tentu Menginginkan Pilpres yang sangat Susuk Bang Karni Pak Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra Yang insya Allah Akan maju Menjadi calon presiden 2024 Dan insya Allah Kalau Allah mentakdirkan Beliau akan jadi presiden Indonesia Tahun 2024 Dan Bang Karni tahu Pak Prabowo itu Sandinya 08 Insya Allah akan jadi Presiden Indonesia Kedelapan Di 2024 nanti Jadi beliau Sudah menyampaikan Berulang-ulang kali Pasuk bersilaturahim Dengan Pak JK Bahwa beliau menyampaikan Bahwa Pemilu 2024 ini Kita tidak boleh Tegang-tegangan Karena apa? Karena Mas Anies Mas Ganjar Itu putra-putra Terbaik bangsa Yang punya niat yang sama Dengan Pak Prabowo Untuk membangun Bangsa Yang kita cintai Bahkan diulangi lagi Oleh Pak Prabowo Tadi malam Di forum MNC ya Beliau sampaikan Mas Anies Dan Mas Ganjar itu Adalah sahabat-sahabat saya Kita harus bangun Demokrasi yang khas Demokrasi Indonesia yang khas Yang beda dari negara lain Apa itu demokrasi Indonesia yang khas? Demokrasi Yang tidak perlu Gontok-gontokkan Yang tidak Menjelek-jelekkan Mari kita adu gagasan Dan adu program Jadi Saya rasa Itu selaras Dengan pernyataan Pak Jokowi Yang menginginkan Pemilu 2024 ini Harus dipastikan Seperti yang disampaikan Gus Coy Duber Dan Jurdil Saya rasa Semua pihak Mau 9 partai politik 3 calon Pemilu presiden Seluruh rakyat Indonesia Pasti menginginkan hal yang sama Dan saya yakin Presiden Jokowi Menginginkan hal yang sama Pak Arnie Tidak mungkin beliau Setelah sukses 8 tahun ini Membangun bangsa dan negara Bahkan tingkat kepuasan beliau 1,5 tahun terakhir ini Luar biasa Hampir 80% Bahkan ada berbagai Lembaga Survei Menyatakan 82% Ini tertinggi dalam sejarah Di saat presiden Mau mengakhiri Jabatannya 1 tahun itu Biasanya Lemdak Turun Tapi Pak Jokowi Mata menaik Nah tentu beliau Tidak ingin merusak Legasi beliau ini Nah tapi Tentu Sebagai presiden Republik Indonesia Tentu beliau Punya keinginan Untuk memastikan Legacy Dan keberlanjutan Pembangunan itu harus berjalan Pak Arnie Ya tentu beliau Apa sih contohnya Dia ingin IKN tetap jalan Hilirisasi tetap berjalan Dan hal-hal yang sudah Menjadi baik Dalam pemerintahnya Baik waktu bersama Pak Tidak Pak Jokowi JK Maupun Pak Jokowi Kiamaruf Tentu beliau ingin Ini bisa dilanjutkan Oleh penerus beliau Jadi kita tidak susah Berprasangka Buruk ya Bersuzon Kenapa Kalau orang Ini Cerita Jeleknya aja Kalau orang Punya Keinginan jelek Tidak mungkin diungkapkan Pasti diam-diam-diam-diam aja Gucoy Gitu loh Iya Itu logikanya Kalau Pak Jokowi punya Niat jelek Untuk intervensi Dalam pemilu Tentu tidak mungkin Pak Jokowi Ungkapkan di publik Bahwa dia akan Intervensi pemilu Akan memenangkan Calaun tertentu Sudah jelas tadi Bahwa beliau Cawe-cawe yang beliau Sampaikan adalah Dalam bentuk Arti positif Jadi saya rasa Kita tidak perlu Berdebat Panjang kali lebar Kali tinggi Berprasangka buruk Pada pemerintah Akan menjegal Kandidat tertentu Atau tidak Faktanya apa Insya Allah Calon presiden kita Akan ada tiga Di pemilu nanti Gucoy sudah deklarasi Mendukung Mas Anis Pak Jarot juga Sudah deklarasi Mendukung Mas Ganjar Dan kami Partai Gerindra Juga sudah deklarasi Dukung Pak Prabowo Kita nikmati Pemilu yang sejuk Pemilu yang gembira Dan insya Allah Kita hadirkan Pemilu Yang hasilnya Tanpa polarisasi Disitulah Sekali lagi Pak Karni Saya memulai Dulu waktu Pak Karni Mengundang saya pertama kali Di ALC Di sini Membatalkan puasa saya Untuk bicara Sebagai jubil partai Saya jelaskan sekali lagi Bahwa 2024 Indonesia butuh Pemimpin kuat Butuh tokoh Pemersatu bangsa Prabowo Subianto Adalah jawabannya Jadi Gucoy tidak perlu khawatir Pak Jarot juga Tidak usah khawatir Pak JK juga sudah Tak khawatir Kan seperti kata Pak Prabowo Pak JK dan Pak Prabowo Punya guru yang sama Jadi insya Allah Jadi saya ingin menyampaikan Cawe-cawe yang disampaikan Pak Jokowi itu Dalam arti Kata yang positif Tidak akan mungkin Presiden Jokowi Akan merusak Legasi beliau Mari kita berperasangka positif Karena sekali lagi Kalau orang punya niat jahat Tidak mungkin Diungkapkan kepada publik Baik Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Dan salam sejahtera Untuk kita semua Kita menyimak bersama-sama Kita mendengar bersama-sama Bagaimana Tanggapan-tanggapan Dari tokoh-tokoh politik Dari para netizen Berkaitan dengan Cawe-cawe politik Yang diungkapkan oleh Bapak Jokowi Pandangan yang diberikan Oleh Bapak Andre Rusyadi tadi Politisi dari Partai Gendrina Saya rasa ini adalah Sebuah pandangan Yang sangat bagus Untuk kita simak bersama Dan juga Ada pandangan-pandangan Dari tokoh lain Yang saya rasa Kesemuanya itu Bernilai positif Hal-hal seperti ini Harus kita pelajari Untuk menambah Wawasan kita Dalam berpolitik Ketika Banyak orang yang menghujat Jokowi cawe-cawe Namun Di sisi lain Kita melihat Bagaimana Orang-orang Merespon itu Dari sisi positifnya Karena orang-orang Telah melihat Kinerja dari Seorang Presiden Jokowi Dodo itu Seperti apa Sehingga Mau tidak mau Suka tidak suka Seorang Jokowi Memang harus Ikut campur Dia harus Ambil bagian Untuk melihat Hal-hal Yang harus Dilanjutkan Dan apalagi Misalnya Berhubungan dengan IKN Ini sangat Krusial Persoalan ini Tentu Harus Divanti-vanti Jangan sampai Pemimpin berikutnya Tidak melanjutkan Pembangunan IKN itu Sehingga Uang negara Yang sudah habis Dengan triliun rupiah itu Bisa Buang percuma Jokowi Menurut saya Adalah seorang Bapak bangsa Yang sangat Luar biasa Beliau Sangat bijaksana Beliau Sangat bertanggung jawab Tak ada Seorang Presiden Di bangsa ini Yang sehebat Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo Ini menurut saya Rakyat Jelata Rakyat Jelata Sangat bangga Dengan seorang Presiden Jokowi Dodo Rakyat Jelata Mampu Untuk menilai Bahwa Jokowi Dodo Itu Super jenius Dan sangat Luar biasa Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Rakyat Jelata Harus berani Untuk bersuara Jokowi Dodo